Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di youtube Sri Nur Hayati Oficial Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan tetap semangat Hari ini aku masak ayam panggang dan bumbunya yaitu Kunyit, lengkuas, kemiri, jahe, bawang putih, bawang merah, serai, daun jeruk, jeruk nipis, daun salam Ayam potongnya aku cuma pakai setengah kilo saja ya teman-teman Ini sudah dicuci bersih, nanti terus dikasih jeruk nipis sama garam Supaya bau amisnya itu sedikit berkurang ya teman-teman Diamkan selama 15 menit Ini sudah 15 menit, sudah aku cuci lagi, sudah dibersihin lagi Kemudian aku mau merebus air dulu untuk merebus ayam potongnya ya teman-teman Nah ini airnya sudah mendidih Lalu kita masukkan ayam potongnya Ini merebus ayam potongnya itu gak usah lama-lama ya teman-teman Cukup 5 menit saja Cuma untuk menghilangkan darahnya saja Dan ini aku percepat ya teman-teman Ini sudah 5 menit Kita buka dan ini sudah empuk banget Kemudian matikan kompornya Bumbu yang dihaluskan kunyit, lengkuas, kemiri, jahe, bawang putih, bawang merah Dan aku skip ini sudah halus Kemudian kita panaskan wajan yang sudah ada minyak gorengnya Setelah panas kita masukkan bumbunya Maaf ya teman-teman Video kali ini durasinya agak panjang Dan semoga kalian tidak bosan nonton sampai selesai ya teman-teman Ini bumbunya diorak-arik dulu sampai bau wangi Aku tambahkan sedikit potongan lengkuas Yang tadi itu gak semuanya di Itu ya teman-teman Diulek ya Terus selai Daun salam Daun jeruk Kemudian kita orak-arik lagi Sampai benar-benar wangi ya teman-teman Bumbunya Supaya itu tanek Kalau tanek kan nanti tidak cepat basi Kemudian aku tambahin sedikit bubuk ketumbar Diaduk-aduk lagi Nah ini sudah bewangi Terus aku masukkan potong ayamnya Setelah ayam potongnya sudah dimasukkan semua Tambahkan sedikit air Nanti ini bakalan aku tambahin bumbu-bumbu yang lain Yaitu Bumbu asam jawa Gula merah Kemudian aku tambahkan kecap bango Satu saset Ini yang seribuan Kemudian aku tambahin lagi garam Bubuk merica Penyedap rasa Nah aku penyedap rasanya itu pakai rohiko ya teman-teman Mari aku rasa ayam ya teman-teman Setelah itu kita aduk-aduk Dan tunggu sampai meresap ya teman-teman Nah ini aku skip lagi Biar cepat kalau tidak di skip nanti lama banget ya teman-teman Ini sudah matang Selanjutnya siapkan untuk bahan olesannya ya teman-teman Nah ini aku pakai kecap bango Sedikit kecap bango Kemudian pakai margarin atau blue bean Ya terserah teman-teman punyanya apa Kemudian satu sendok makan minyak goreng Satu sendok makan itu apa namanya Kaldu yang tadi habis untuk merebus ayamnya ya teman-teman Lalu aduk sampai rata ya teman-teman Nah setelah rata kita panaskan pennya Atau teflonnya yang untuk memanggangnya ya teman-teman Olesi sedikit dengan blue bean Supaya nanti tidak lengket ya teman-teman Nah setelah panas Kita masukkan ayam potong yang tadi sudah direbus Sudah diungkap ya teman-teman Setelah ayamnya dimasukkan Kita olesi olesan yang tadi sudah kita buat ya teman-teman Aku itu sukanya tipis-tipis Biar bolak-balik Berkali-kali ya Supaya warnanya itu bagus banget ya teman-teman Nah setelah semuanya sudah diolesi Kita balik ya teman-teman Nah ini penampakannya sudah bagus Dan pasti enak banget Empuk banget ya teman-teman Ini sudah diolesi lagi Dan ini sudah matang Setelah matang kita siapkan untuk sambalnya Aku pakai sambal geprek ya teman-teman Ini aku pakai 70 cabai rawit Setengah bawang putih Terus garam Tambahin sedikit penyedap rasa Aku bikin sambalnya itu Nggak terlalu lembut ya teman-teman Sedikit kasar Nah setelah sedikit kasarnya itu sudah terlihat Aku tambahin minyak yang sudah mendidih ya teman-teman Sedikit saja Supaya lebih gurih ya teman-teman Nah ini sudah jadi ya teman-teman Ayam panggang Dan sambal geprek Ala resep masakan 6-7-9 Semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa di save Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Yang baru nemuin channelnya aku Jangan lupa subscribe ya teman-teman Dan bunyikan lonceng notif dari youtube aku Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih